Intro Pemirsa kembali lagi di kabar Jember Meski sempat diwarnai penolakan seorang warga ketika terjun langsung melakukan vaksinasi Saat gas COVID-19 kecamatan Tanggul tetap melakukan upaya percepatan vaksinasi Demi menyelamatkan warga dari ancaman penyebaran wabah COVID-19 Saat gas penanganan COVID-19 kecamatan Tanggul terus melakukan koordinasi dan evaluasi Dalam percepatan vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia dan anak-anak demi terciptanya kekebalan kelompok Meski sempat diwarnai penolakan warga ketika akan melakukan vaksinasi door-to-door Namun percepatan vaksinasi demi menjaga keselamatan warga dari ancaman COVID-19 tetap dilakukan Saat gas COVID-19 kecamatan Tanggul menilai Peristiwa penolakan seorang ibu rumah tangga saat akan melakukan vaksinasi adalah sebuah kesalahpahaman Dan ibu yang bersangkutan telah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi Rapat kali ini adalah terkait dengan rapat koordinasi Sebalikus evaluasi pelaksanaan vaksin di kecamatan Tanggul Baik untuk vaksinasi lansia maupun vaksinasi anak Alhamdulillah sudah kita mediasi tadi Dan insya Allah juga saling memahafkan dan saling memahami saling mengerti Miskomunikasi aja Pak ya Ya saya pikir seperti itu Yang bersangkutan juga sudah minta maaf Kita pun juga menjaga permohonan maaf Sebelumnya tim vaksinator dan satgas COVID-19 kecamatan Tanggul Mendapat penolakan dari salah seorang ibu rumah tangga Ketika akan melaksanakan vaksinasi door-to-door Dari Tanggul, Nunung Wahyu Dianto mengabarkan untuk KJTV